Halo guys, bersama lagi kita di dalam Orang Nopet Channel dalam segmen Suara Orang Kampung So, seperti biasa guys, sebelum saya teruskan jangan lupa untuk terus support Orang Nopet Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share So, masih lagikah kamu ingat bagaimana sebelum ini tular di media sosial bagaimana seorang timbalan menteri komunikasi menuduh dan memfitnah rakyat Sabah khususnya sehingga orang yang dituduh itu dikecam dan difitnah dengan pelbagai tomahan dan sekalipun begitu, kita rakyat Sabah tidak sekalipun mendengar ungkapan meminta maaf malah baru-baru ini, sekali lagi timbalan menteri yang sama telah mengeluarkan satu kenyataan yang membuatkan seluruh rakyat Malaysia berasa sangat marah dan tidak berkuas hati kerana dituduh sebagai penyebab terjadinya kemulut politik dan kelembapan ekonomi di negara kita Malaysia khususnya mari kita tonton video singkat penyataan timbalan menteri ini ok, pertama sekali itu salangan kelembapan yang patut kita ikut tetapi keadaan sekarang ini 50-50 so pelabur tak akan datang ekonomi negara kurang baik dan yang buat keadaan begini rakyat rakyat yang undi 50-50 ni yang undi 10-10 ni dan yang buat keadaan begini rakyat rakyat yang undi 50-50 ni yang undi 10-10 ni dan rakyat undi dahulu kerana rakyat itu begitu masalahnya PT-PN tak payah-payah betul, percuma TSD harga turun balang kalau yang SSD itu beras tapi benda itu tak pernah berkuas rakyatnya berkuas hati kerana hari ini rakyatnya berkuas hati sebut orang politik ini hanya nak betulkan keadaannya so how kita nak betulkan keadaannya apakah bengong sekali menteri ini mari kita dengar ulasan berita panas hari ini sumber Malaysia kini 26 hari bulan Oktober 2020 Zahidi, kemulut politik terjadi kerana rakyat salah pilih pada PRU 14 anggota parlimen padang besar dari barisan nasional Zahidi Zainul Abidin berkata kemulut politik yang berlaku kini adalah kesilapan rakyat yang mengundi kerajaan sebelum ini sewaktu pilihan rakyat umum katanya tambahnya jika kemulut politik ini tidak diselesaikan ia bakal memburukkan lagi keadaan ekonomi negara dia berkata demikian setelah ditanya pemberita berhubung kita yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah yang menuntut ahli politik supaya berhenti bermain politik demi menjaga kestabilan negara pertama sekali itu saranan yang di Pertuan Agung kita kena ikut tetapi situasi sekarang 50-50 jadi pelabur tidak akan datang ekonomi kurang baik dan yang membuat keadaan jadi macam ini adalah rakyat rakyat yang undi 50-50 ini dulu dan rakyat kena tipu katanya ketika ditemui di bangunan UMNO di Kuala Lumpur hari ini sebentar tadi semua ahli parlimen BN dan UMNO mengadakan mesyarat di bangunan tersebut mesyarat itu didiadakan sesulan keputusan yang di Pertuan Agung semalam yang menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengistiharkan darurat ia bagi membolehkan ahli parlimen barisan nasional untuk menyatakan pandangan masing-masing mengenai kemelut politik di tanah air sementara itu timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu turut meminta rakyat jangan menghukum ahli politik yang kini dan melakukan tugas untuk membetulkan keadaan tersebut tol percuma harga barang turun tetapi benda itu tidak semua berlaku dan rakyat yang buat keputusan mengundi dan keadaan hari ini dari keputusan rakyat katanya lagi orang politik ini tugas hanya membetulkan keadaan sahaja jadi bagaimana untuk membetulkan kerjaan ini yang patut kami bagi pandangan katanya lagi untuk rekod PS membuat beberapa janji berkaitan PT-PTN dalam manifestanya pada 2018 namun tidak menyatakan dan menghapuskannya sebaliknya PS berjanji akan mengubah struktur pembayaran semula terutamanya kepada garanduan yang mempunyai pendapatan di bawah 4.000 sebulan katanya sila berikan komen anda saudara dan saudari sekali lagi timbalan menteri ini menyatakan satu kenyataan yang mengatakan semua ini adalah salah rakyat patut atau tidak patut berikan komen anda dan sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa peribahasa mengatakan takpapun tangkap dua ton keinginan sekian bye-bye selamat menikmati Terima kasih.